Sekarang itu Polresta. Kepolisian Resor Kota Polresta Kendari menggelar apel pengecekan personil dan sarana-prasarana dalam rangka persiapan pengamanan tempat pemungutan suara PAM TPS di lapangan Mako Polresta Kendari selasa 6 Februari. Dalam kegiatan ini, Polresta Kendari melakukan penarikan senjata dari personil yang memegang senjata api maupun senjata tajam. Senjata-senjata tersebut dititipkan sementara ke bagian logistik Polresta Kendari. Ke Polresta Kendari, Kombes Polaris Triunarko menegaskan para petugas PAM TPS hanya boleh membawa pentungan dan borgo untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya memang tidak boleh dalam melesan pengemanan TPS tidak boleh membawa senpi maupun saja. Ya itu boleh, itu sebagai peralatan kita, yang penting tidak membawa senpi maupun saja. Dalam pengamanan TPS kali ini, Polresta Kendari menerjunkan 402 personil ditambah dengan 200 personil BKO dari Pol Dasultra sehingga totalnya 602 personil. Sedangkan 100 personil lainnya bertugas melakukan patroli selama berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 14 Februari mendatang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, Mewartakan.